Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini, kembali lagi admin akan berbagi informasi terkait kabar gembira ribuan guru pada tahun 2022. Yang mana di sini ada sebuah kabar bergembira bahwasannya pemerintah akan menaikkan tunjangan sertifikasi untuk ribuan guru mulai tahun 2022. Dan hal ini tentunya sesuai dengan Persekjen Kemdikbud nomor 18 tahun 2021. Seperti itu ya. Nah sekarang tentunya ketika teman-teman menonton video ini dan heran dengan judulnya, maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan peraturan tersebut? Nah ada apa sebenarnya dengan peraturan tersebut? Nah di sini kami informasikan bahwasannya ada kategori guru honorer, ada kategori guru yang sebelumnya honorer, kemudian lolos menjadi guru P3K. Maka secara otomatis, pemerintah akan menaikkan tunjangan profesinya sewaktu dia masih guru honorer. Ketika menjadi guru P3K, maka jumlah atau nominal tunjangan profesi yang diterima, itu lebih tinggi pada saat dia masih menjadi guru berstatus guru honorer. Nah di sini ada aturan yang mengaturnya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba lanjut saja. Di sini diatur di dalam Peraturan Sekretaris General Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 18 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non-pegawai negeri sivil. Jadi perlu teman-teman pahami bahwasannya Persekjen nomor 18 tahun 2021 itu khusus juknisnya atau petunjuk teknisnya penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non-pegawai negeri sivil. Berarti termasuk guru honorer, kemudian guru P3K. Seperti itu ya. Oke sekarang kita coba lanjut lagi ke informasinya. Nah sekarang kita coba cek kabar gembiranya yang mana. Mana di dalam Aturan Persekjen yang membuktikan bahwasannya akan ada kenaikan signifikan untuk tunjangan profesi guru. Di sini kita bisa lihat besaran tunjangan profesi penerima tunjangan profesi bagi guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan guru non-PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah A. Setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan impasing atau penyetaraan setiap bulan bagi yang telah memiliki SK impasing atau penyetaraan. Berarti khusus untuk rekan-rekan guru honorer yang memiliki SK impasing berarti itu akan mendapatkan gaji pokok mendapatkan tunjangan profesi setara dengan gaji pokok PNS. Seperti itu Kemudian yang intinya disini ya Yang kami lingkari terkhusus video ini Adalah di bagian B teman-teman ya Nah di bagian B kami coba lingkari terlebih dahulu Seperti ini Sebesar 1,5 juta rupiah Setiap bulan bagian belum memiliki SK in passing atau penyateraan Jadi bagi guru yang masih berstatus guru honorer Yang tidak memiliki SK in passing atau SK penyateraan Itu total tunjangan profesi yang diterima itu adalah 1,5 juta ribu Nah sekitar 1,5 juta ribu per bulan Nah sekarang di mana Letak bahwasannya akan ada kenaikan tunjangan profesi Untuk ribuan guru pada tahun ini Pada tahun 2022 adalah disini teman-teman ya Kita bisa cek disini ya Nah kabar gembiranya itu ada di poin yang kedua Kenapa ada di poin kedua Karena disini dikatakan Penerima tunjangan profesi bagi guru berstatus P3K Diberikan 1 kali gaji pokok sesuai surat keputusan pengangkatan Nah kesimpulannya Jadi guru honorer yang ikut seleksi P3K di tahun 2021 Dan dinyatakan lulus P3K Itu akan mendapatkan tunjangan profesi Setara 1 kali gaji pokok Jadi kesimpulannya mana teman-teman kabar gembiranya Kabar gembiranya adalah tentunya Untuk teman-teman guru honorer Di tahun 2021 yang sudah memiliki serdik Dan sebelumnya hanya menerima 1,5 juta per bulan untuk tunjangan profesi Nah di tahun 2022 Ketika lulus menjadi guru P3K Maka bukan lagi 1,5 juta yang akan diterima Tetapi yang akan diterima adalah Guru berstatus P3K adalah Menerima 1 kali gaji pokok Nah itulah kabar gembiranya Dari pemerintah teman-teman Di tahun 2021 masih berstatus Masih berstatus guru honorer Dan menerima TPG sebesar 1,5 juta per bulan Namun di tahun 2022 Karena memiliki serdik Dan berhasil lulus P3K di tahun 2022 Di tahun 2021 Dan menerima SKP3K di tahun 2022 Maka secara otomatis Tunjangan TPG yang diterima bukan lagi 1,5 juta Tetapi itu akan diberikan tunjangan profesi guru Setara 1 kali gaji pokok Seperti itu Nah sekarang berapa sih sebenarnya bang 1 kali gaji pokok tunjangan profesi Yang akan diterima oleh guru berstatus P3K Nah disini kita bisa lihat informasinya Informasinya itu kita bisa merujuk di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2020 Tentang gaji dan tunjangan Jadi sebagaimana yang kita pahami teman-teman ya Bahwa admin itu selalu menjadikan Peraturan dari pemerintah sebagai rujukan Membuat konten Agar kita jauh dari informasi hoax Teman-temannya seperti itu Jadi disini untuk terkait gaji dan tunjangan P3K Itu kita merujuk di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2020 Nah sekarang kita langsung saja to the point teman-teman ya Nah kita langsung saja to the point Disini kita perhatikan ya Untuk golongan P3K Kita langsung perhatikan di golongan berapa ya Disini masa kerja 0 ya Masa kerja 0 tahun Berarti masa kerja 0 tahun Berarti golongan 9 ya Jadi kemungkinan teman-teman yang Lolos guru P3K di tahun 2021 Udah menerima SK Di tahun 2022 Itu berarti berada di Kisar Berada di kategori golongan 9 Dengan masa kerja 0 Berarti dengan masa kerja 0 itu Di golongan 9 Itu akan mendapatkan total gaji pokok Sesuai peraturan yang tadi Itu 2.966.500 Nah itulah gaji pokok Dari guru P3K golongan 9 Masa kerja Masa kerja 0 Seperti itu teman-teman ya Nah sekarang kita coba Nah sekarang Nah sekarang kita bisa bandingkan lagi Teman-teman ya Nah di sini Seperti itu teman-teman ya Jadi sudah kita bisa ketahui Bahwasannya Untuk guru honorer Golongan 9 Masa kerja 0 Itu gaji Pokoknya itu adalah 2.966.500 Nah sekarang kita bisa bandingkan lagi TPG yang diterima oleh Guru yang sebelumnya di tahun 2021 Berstatus guru honorer Kemudian ketika lulus Dan menerima SKP 3K di tahun 2022 Maka segini Gaji pokok TPG yang akan diterima Nah seperti ini ya Jadi ini sini kita bisa ambil Rujukan TPG saat masih honorer Berdasarkan persekjen nomor 18 Tahun 2021 Adalah 1,5 juta rupiah Per bulannya Kemudian TPG setelah P3K Artinya TPG yang diterima pada saat Menjadi guru P3K Itu 2,9 juta Berdasarkan di persekjen nomor 18 Tahun 2021 Dan berdasarkan peraturan presiden Nomor 98 Terkait gaji dan tunjangan P3K Jadi disini ada Selisih sangat banyak Teman-teman ya Pada saat TPG nya Tunjangan profesi Diterima pada saat masih honorer Itu sebesar 1,5 juta Pas menjadi P3K Itu langsung 2,9 juta Dikali 3 bulan Berarti Ada kenaikan 1 kali gaji pokok Teman-teman ya Dari 1,5 Ke 2,9 Itu hampir 1 kali gaji pokok Seperti itu Namun Bagi teman-teman yang lolos P3K Pada saat Masih berstatus Guru honorer Pada saat Lolos menjadi guru P3K Maka yang perlu diperhatikan Adalah Disini teman-teman ya Ini yang Mesti teman-teman perhatikan Setelah teman-teman Nyetakan lulus P3K Kemudian berhasil Mendapatkan SKP 3K Maka secara otomatis Data teman-teman Yang ada di Dapodik ini Harus Di update ya Data teman-teman Yang ada di Dapodik ini Harus di update Tadinya masih Status guru honorer Nantinya akan Berubah menjadi Guru P3K Di aplikasi Dapodik Dan tentunya Harus di input juga Di riwayat Karir guru Seperti itu Oke teman-teman ya Mungkin cukup sampai disini Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya